Pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Tibur masih memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pengintasan kemiskinan penduduk. Sebab angka kemiskinan masih terbilang sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jambung Tibur, terdapat 27.200 jiwa penduduk terkategori miskin dan sangat miskin di Kabupaten Tanjung Jambung Tibur pada tahun 2017. Jumlah itu mencapai 12,58 persen dari total penduduk Tanjung Jambung Tibur, sebanyak 216.000 jiwa. Kasih Statistik Sosial BPS Kabupaten Tanjung Jambung Tibur mengukapkan, kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jambung Tibur diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pasar makanan dan bukan makanan. Patokannya adalah pengeluaran per kapita per bulan atau yang disebut dengan garis kemiskinan. Pada survei yang dilakukan BPS Tanjap Tim tahun 2017 lalu, garis kemiskinan yang menjadi patokan BPS sebesar Rp338.963 per kapita per bulan. Angka itu naik bila dibandingkan dengan survei tahun 2016 lalu, yakni sebesar Rp322.389. Jadi Tanjung Jambung Timur memang dari sejak angka rulis kemiskinan ini memang masih di atas rata-rata ya, dari angka provinsi. Sementara rata-rata provinsi meruduk miskinnya jumlahnya pada tahun 2017, sebanyak 8,19 persen. Sementara Tanjung Jambung Timur jumlah meruduk miskinnya 12,58 persen. Dan ini masih peringkat satu, peringkat satu yang paling banyak secara persentase paling banyak penduduk miskinnya se-Kabupaten Kota Provinsi Jambi.